No, I'm not giving in, I will make it to the top, taking off, you know when I gotta make it, I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it, I'm chasing, I dream it, I've had for several ages, I've baked it, modern kingdom. Hai Sobat Arjo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus dong ya? Seperti biasa hari ini Kalisa bakal bacain headline dan mengupas tajuk dari Koran Fisik Harian Jogja, serta berita-berita teratas harianjogja.com edisi Senin 15 Agustus 2022. Saat ini Kalisa sudah bersama dengan salah satu redaktur Harian Jogja, Pak Yudi Kustianto. Halo Pak Yudi, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Kalisa. Baik, Alhamdulillah ya. Nah Pak Yudi, sebelum kita mengupas tajuk, Kalisa akan membacakan dulu headline dari Koran Fisik Harian Jogja. Judulnya adalah Uang Suap IMB Apartemen 2,3 miliar rupiah. Total uang suap dalam kasus dugaan korupsi penerbitan IMB Apartemen Royal Kedaton yang menggiring mantan wali kota Jogja, Haryadi Suyuti, menjadi tersangka mencapai 2,3 miliar rupiah dan diberikan dalam 12 kali transfer. Nah itu dia headline dari Koran Fisik Harian Jogja. Setelah ini kita akan membahas tajuk Koran Fisik Harian Jogja yang judulnya Saatnya Mengabdi Dengan Kode Kehormatan Pramuka. Nah Pak Yudi, bisa tolong dijelaskan sikap Harian Jogja yang tertuang dalam tajuk hari ini, Pak? Ya, hari ini kita mengangkat tajuk soal Pramuka. Kebetulan ini berkaitan dengan hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus ya. Jadi sesuai dengan tema hari Pramuka tahun ini, yakni mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa, hari Pramuka ini sangat relevan sekali sikap yang diusung pemerintah ini. Kita tahu bahwa pandemi yang terjadi saat ini begitu banyak berdampak bagi kehidupan masyarakat. Dan dalam kondisi ini Pramuka kita tahu sudah turun membantu kegiatan masyarakat khususnya dalam rangka penanggulangan pandemi. Sudah, sikap-sikap ini terutama seperti gotong royong, terus kemudian saling membantu, itu sangat baik untuk terus dikembangkan oleh Pramuka. Dan ini sangat sesuai dengan kode kehormatan Pramuka, diantaranya Dwi Satya, Dwi Dharma, Trisatya, dan Dasar Dharma. Kedepan, sesuai dengan sikap Harian Jogja, bahwa Harian Jogja mendorong agar kegiatan Pramuka di Indonesia ini bisa terus dikembangkan. Karena ini sesuai dengan kepribadian bangsa, dan yang jelas kegiatan Pramuka yang dilaksanakan selama ini telah mampu menjadi semacam pendidikan karakter bagi anak-anak. Nah, pada depannya Pramuka tidak hanya sekedar menjadi kegiatan ekstra kurikuler aja, Mbak. Jadi, kita mendorong agar pemerintah khususnya institusi pendidikan lebih banyak memberikan tempat bagi kegiatan Pramuka, sehingga tujuan Pramuka bisa tercapai, yaitu sesuai dengan kode kehormatan Pramuka itu tadi. Begitu, Mbak, intinya. Baik, berarti sikap Harian Jogja adalah meminta pemerintah atau institusi, institusi pendidikan untuk mengembangkan kegiatan Pramuka itu, Mbak. Ya, betul. Jangan sampai kegiatan Pramuka hanya sekedar nyanyi, kemah, dan lain-lain, tapi lebih ada pendidikan karakter yang lebih kuat, karena itu sangat penting sekali. Baik, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya tentang sikap Harian Jogja pada tajuk hari ini. Selain headline dan tajuk koran fisik, Kalisa juga akan bacain berita-berita teratas dari harianjogja.com edisi 15 Agustus 2022. Langsung aja kita baca berita yang pertama. Kumpul di Jogja, Pemuda Muhammadiyah desak pelaksanaan muktamar. Sedikitnya 10 pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah dari berbagai kota di Indonesia menggelar pertemuan di Aula Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Jogja, pada Sabtu 13 Agustus 2022 malam. Mereka mendesak agar pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah segera menggelar muktamar, karena periode kepemimpinan yang akan habis pada awal Desember 2022 mendatang. Ketua PWPMDIY Anton Nugroho menjelaskan, pertemuan bertajuk Rembuk Nasional adalah bentuk respons dari PP Pemuda Muhammadiyah yang tidak segera menggelar muktamar. Meski demikian, pertemuan itu tidak bermaksud untuk mengkotak-kotakan organisasi, tetapi sebagai bentuk kecintaan untuk menegakkan kaedah organisasi yang sudah disepakati di Tanwir Manado dan Tanwir Jambi pada Maret 2022 lalu. Pada Tanwir tersebut memutuskan pelaksanaan muktamar pada 2022, namun sampai Agustus ini masih belum ada kejelasan terkait pelaksanaan muktamar tersebut. Berita kedua, baju bekas impor miliaran rupiah dibakar, pedagang awal-awal Jogja meradang. Meski berang dan menyayangkan, pedagang baju impor bekas di wilayah Jogja tetap mengaku tak kaget dengan tindakan Kementerian Perdagangan yang membakar baju bekas impor senilai miliaran rupiah. Isu soal baju bekas impor ilegal disebut memang tak pernah usai sejak beberapa waktu lalu. Pedagang pun meminta pemerintah untuk tegas dan memberi solusi nyata dan tak sekedar membuat tindakan euforia. Pembakaran baju bekas impor senilai miliaran rupiah itu dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kawasan pergudangan Gracia Karawang, Jawa Barat pada Jumat 12 Agustus 2022. Sebanyak 750 bal yang dibakar, dengan 1 bal berjumlah sekitar 300 sampai dengan 400 potong baju bekas. Jumlah itu merupakan hasil pengawasan yang dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Berita ketiga, 212 calon PMI ilegal yang gagal ke Kamboja diduga hendak kerja untuk judi. Sebanyak 212 calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang gagal berangkat ke Kamboja ternyata diduga untuk bekerja di situs judi online. Mereka disalurkan oleh sebuah perusahaan yang disebut-sebut tidak mengantongi izin penyaluran PMI ke luar negeri. Diduga ada campur tangan jaringan sindikat judi internasional di balik kasus ini. Menurut Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI wilayah Sumatera Utara, Siti Rolijah, PT MEB berkantor di DKI Jakarta. Pemberangkatan ratusan calon PMI itu diduga cacat prosedur. Selain 3 berita teratas tadi, masih ada 4 berita teratas lainnya yang bisa Sobat Harjo baca di harianjogjo.com atau langsung aja klik link yang ada di description box. Sebelum pamit, Kalisa ingetin lagi buat like, komen, share, dan follow akun media sosial Harian Jogja. Juga subscribe youtube channel Harian Jogja. Hari ini Kalisa Kayarida dan Pak Yudi Kusdianto pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!